Langsung ke depan Akhyar Langsung lempar aja Faizal Halim Ternyata guys Dari belakang guys Sihan Hasmi langsung Akhyar Rasid langsung Faizal Halim Goal Respect Gila 3 sentuhan aja loh cuy Yo what's up Hai guys Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar temen temen ya Semoga selalu dalam keadaan baik Dan selalu dilimpahkan riskinya Amin amin Oke guys Kenapa kita memakai jersey harimau malaya Sebab kemarin kita sudah senyum lebar Apalagi orang tempatan Orang Malaysia sendiri Pasti bangga Merasa bangga Sebab yang dilawan ini Top 100 Bukan kaleng kaleng Ya pernah juga dia 30 besar juga guys dulu ya Tapi Alhamdulillah akhirnya Harimau Malaya bisa imbang ataupun seri guys ya Walaupun tidak menang tidak masalah yang penting bisa seri dong ya Sebab ini kalau diikutkan levelnya itu cukup jauh ya Dan ini adalah Uwe gitu loh Dan kalian tau sendiri kan pasti kalau Uwe ini kita pun rasa gimana ya Gemetar pasti ada lah ya pastinya Tapi ya inilah Malaysia guys Di bawah juru latih Kim Panggon ini cukup luar biasa menurut aku ya guys ya Sebab dia improve ini aku teliti lah ya Aku teliti ya aku kadang nonton itu semakin bagus Semakin bagus gitu loh Untuk performanya dan untuk taktiknya itu cukup bagus cukup keren guys ya Sebab ya kalau kalian tau sendiri ya Para juru latih daripada Korea ini memang cukup luar biasa guys ya Cukup hebat Dan sebelum perlawanan guys ya Juru latih China ini mengeluarkan statement yang mungkin agak Membuat kita emosi juga ya guys ya Sebab dia menilai bahwa melawan Malaysia ini adalah salah satu lawan yang enteng Ataupun Malaysia lemah lah boleh dikatakan Bahkan melawan Indonesia itu lebih berat gitu loh guys ya Tapi kita bisa tengok guys Satu-satu luar biasa ya So ya tak perlu beli ngamasa lagi guys Kita akan nonton ya highlightnya seperti apa guys ya Bagi kalian yang pengen nonton videonya langsung Link ada di description Dan bagi korang yang baru sampai Tidak ada salahnya dong Tekan butang subscribe dulu guys Let's go Nah ini guys Mickey ya Kalau kita lihat guys ya Ini di antara yang lain dia paling kecil guys ya Tapi chili padi coy ya Jangan lihat kecilnya gitu ya Pus penuh guys Penuh Pemain Ah pemain pula Penyokongnya Rame banget Oke kita mendengarkan lagu bangsa Uis lagu negara aku dong Uis marah pemain Uis lagu Jadi captain ya guys ya Bisa nih lagu negara aku gak sih Lihat paling kecil coba Dominikan Yoswe ini keren banget ya Yoswe badan dia tegap gitu guys ya Dan brewok gitu ngeri Uh penyokong malaysia juga banyak coy Disana ya Bok bendera malaysia Tuh kim panggoy Style dia keren ya Dan dia juga menyanyikan lagu negara aku Keren banget ya Jagoannya Keren jarsinya Smart Slim fit Mantap Uh di hadapan penyokong Ribulan penyokong Oke guys Kita lihat starting elevennya ya Matt Davis Dominik Tan Faisal Halim Darren Locke Paulo Josue Ihan Hasmi Brandon Gunn Akyar Rashid Dan Arifahiman Tidak dimainkan guys ya Jadi sama-sama kita lanjut guys Ini kalau Akyar Rashid Sama Faisal Halim Mungkin di depan ya guys Ini adalah salah satu Perpaduan yang cukup Cantik gitu ya guys ya Cantik juga ya Stadium dia Ini adalah salah satu Friendly match yang Tegang guys ya Sebab China ini adalah Top 100 Luar biasa Kalau boleh seri ini juga cukup Banggu banget gitu loh ya Ini adalah perlawanan Di starting eleven China Ramai ternyata disana guys Kayak ini guys ya Ramai gitulah Euforianya ada Langsung ke depan Leon Holdi guys Wow ngeri Matt Davis lembaran Uh Faisal Halim Uh Uh Masuk guys Dia ada Offside ternyata coy Offside Offside nya dimana ya Offside coy Padahal goalnya cantik ya Cuma Tiga sentuhan aja coy Oke Akan dilihat Sekali Sekejap Sekejap Oh Tipis banget Tipis banget ya Uh Uh Padahal cakep banget Cantik ya Sayang banget Tipis Dia itu dua orang itu Wisak lepas loh Semikin ya Hebat Kim Panggon pun rasa Tak puas hatinya Sebab tipis Cina Dia namanya tuan rumah coy Kalau tuan rumah ini Pasti akan Lebih Power ya Uh Ngeri Nasib baik Berhasil di blok Sihan Hasmi Nasib baik Sihan Hasmi Rambutnya keren ya Anak muda ganteng Offside Ini badannya besar banget Cok Ngeri ya Sihan Hasmi Langsung ke depan Uh Langsung ke depan Uh Akhyar Akhyar Hasid Langsung lempar aja Faizal Halim Oh Ternyata guys Dari belakang guys Sihan Hasmi Langsung Akhyar Hasid Langsung Faizal Halim Goal Respect Gila Gila Tiga sentuhan aja Loh coy Dan itu adalah salah satu Goal yang sulit ya Sebab dia Di pinggir Paling tepi gawang coy Menit ke sepuluh Gila men Menit ke sepuluh Dah Hariannya dua gol ya Akhyar Hasid Larinya kenceng Uh Langsung Lihat nih Teknik dia keren banget Lihat nih Baizal Halim Langsung pojok Lucu Itu sempit banget Susah itu guys Untuk ditapis Tapi mungkin Keeper tidak Akan Tahu bahwa Langsung disuting Gitu guys ya Lihat nih Kecil-kecil Cili padi coy Mickey ya Siu langsung Tak sampai Ini guys Sepuluh menit Dah dapat satu Oke Langsung dikempur Benteng pertahanan Cina Uh Harusnya ini Bisa jadi lagi Ya coy ya Hampir aja Ini dari awal Langsung dia Ini guys ya Langsung Enjin dia Langsung panas Langsung Menderu Gitu guys Nah guys 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 Cakep ini Langsung Oh Oh Gila Pempanan cukup Cantik coy Tak bisa ditepis ya Harusnya Digocek Sedikit aja Langsung Cakep Inilah Faisal Alim Kalau di Kombinasi Dengan Akhya Rasid Memang jadi ya Arif Aiman Belum masuk lagi Kalau masuk Menggantikan Akhya Rasid Ternyata dari bola mati coy Golnya Aduh Kurang seru ya guys Kalau serangan tadi kan Memang seru banget Ini bola mati coy Iya Kena ditangkis juga Sebenarnya Oh Lautan merah Terus coy Lihat nih Nah ini Ditepis Diumpankan Mula Uh Lihat Kena sedikit Padahal sudah Diblok coy Padahal sudah Diblok ya Bendera merah Berkibar coy Iya Langsung Berikan tekanan Juga lah ya Ini cakep Cakep Kasih satu lagi Miki Langsung Aduh Sebab terlalu jauh Menurut aku ya Kalau di Oper lagi Satu kali Mungkin langsung Jadi ya Ini Wih Cantik banget Operannya Terlalu jauh Terlalu jauh Waju banget ya Waju banget Ini kalau Lihat permainan Seperti ini Seronok banget Happy kita Gak nyampe Gak nyampe cuy Sahmi Safari Ini guys ya Kurang Apa ya Confident gitu ya Kayak Agak ragu-ragu Gitu ya Kami Safari Warifahiman Sudah masuk Sini guys ya Wah ini Ngeri 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 Korbin Ong Bisa lolos Coy Korbin Ong Ini biasanya kan Sulit dibolosi Gitu Bisa lolos Shami Safari Dengan China Tabrakan ini Ini Konon ceritanya Ambulan masuk lapangan Bener apa enggak Ya Waduh Kasian Gemburan Kalau kita lihat guys Permainan awal itu Malaysia sudah gembur Banget ya Itu Kita nonton aja Semangat gitu loh guys Kim Panggon Agak gelisah dia Coy Iyalah Ini pasti Kim Panggon Rasa khawatir ya Sebab ini Tabrakan Ini Oh ini dia guys Oh Kepala ya Kening loh guys Langsung pisan Itu mungkin ya Ngeri Coy Inilah Pemain bola ini Kayak gini guys Sebab Ya Gimana guys ya Resiko Menjadi pemain bola ini Bahaya guys Semoga tidak ada Apa-apa guys Semoga tidak apa-apa Cukup Bagus ya guys Permainan Kali ini ya Kalau kita lihat guys Serangannya Bukan kaleng-kaleng Saling berbalas serangan Dimana Malaysia Tidak hanya bertahan Ini top 100 lah coy Top 100 lah coy Boleh diimbangi itu Bukan kaleng-kaleng sih Menurutaku Luar biasa Wah Risau nih Para penyokong China Tim panggung nih Keren guys Style dia Oke ya Kayak anak muda Gitu guys Oh ini menit Ke 99 Cuy Tambahan masa Cukup panjang Cukup panjang juga Ternyata Wiesel Sudah dibunyikan Sudah Selesai Aduh Ini Pelatih China Tofit Akhirnya Terdiam Wah Bangga Faisal Alim Bangga Pastinya Sebab Cemerlang Golnya Cukup cantik Cakep Banget Cuy Wih Harif Aiman Adik aku Adik aku Biasa Faisal Alim Langsung Tertidur Pulas Ini Pasti ya Strategi Kim Banggon Ini Memang Kita Tidak Bisa Nafikan Lagi Kita Harus Percayakan Sepenuhnya Kalau aku Lihat Semakin Kedepan Ini Semakin Baik Malaysia Di Tangan Ataupun Di Bawah Pelatih Kim Banggon Cukup Bagus Sian Nesmi Bahwa Malaysia Mampu Untuk Memberikan Saingan Oke Guys Itu Dia Pertandingan Daripada Malaysia Versus Cina Memang Cukup Bagus Malaysia Sudah Cukup Berbahaya Kalau Kita Lihat Sebab Ini Kalau Di Kawasan Asia Tenggara Aku Rasa Malaysia Cukup Perlu Ditakuti Sebab Indonesia Juga Waspada Juga Harus Kalau Melawan Malaysia Sebab Kalau Malaysia Cina Sudah Seri Satu Satu Dan Cukup Menarik Perlawanan Kali Ini Sebab Kalau Kita Lihat Itu Dari Awal Menit Kedua Itu Sudah Kebobolan Cina Sebenarnya Tapi Offset Sikit Tapi Itulah Privileged Ataupun Tuan Rumah Pasti Mempunyai Keunggulan Tapi Apapun Tahniah Saya Ucapkan Sekali Lagi Untuk Malaysia Tentunya Dan Kim Panggon Itu Memang Cukup Luar Biasa Jadi Harus Sepenuhnya Percayakan Kepada Pelatih Sebab Pelatih Kim Panggon Ini Bukan Kalian Kalian Dia Mempunyai Strategi Strategi Yang Unique Di Saat Ada Kelemahan Disitu Langsung Dia Tutup Walaupun Aku Tidak Pernah Reaction Bola Sebenarnya Aku Mengamati Tapi Insya Allah Kedepannya Kita Akan Reaction Bola Juga Aku Peminat Bahkan Jersi Juga Kita Mengumpulin Banyak Sebenarnya Aku Suka Bola Tapi Diam Aku Tidak Reaction Kali Ini Ada Salah Satu Video Yang Cukup Menarik Video Daripada Komen Padu Faisal Halim Selepas Bertemu China Malaysia Versus China Satu Satu Kita Tengok 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 Alhamdulillah Lepas Saya Dikantung Selama sebulan Saya tidak berhasil Tapi Inilah Dari segi Allah Khusri Memberi peluang Kepada saya Ini Bukan untuk Saya Tapi Untuk Tim saya Untuk Rakyat Malaysia Saya Terima kasih Kepada semua Yang selalu Support saya Yang selalu Berdoakan Untuk saya Tapi Game pada malam ini Inilah untuk Rakyat Malaysia Saya Harapkan Perlawanan selepas ini Kita lebih Lebih Digaya Dan Lebih Garam Untuk berhati Insya Allah Terima kasih Oke guys Jika lawan Jika lawan Versus Malaysia Ya banyak kalahnya Tapi Harapannya Semakin bersaing Semakin bersaing Untuk menjadikan Yang Lebih bagus Jadi sama-sama Kita maju Bersama Sukses bersama Ya Terumbun itu Ya mungkin Sekian dulu Untuk reaction kali ini Aku ucapkan Sekali lagi Tahniah Buat Tim Malaysia Harimau Malaysia Sebab Boleh Menundukkan Menggempur Benteng besar Cina Walaupun Saulin Soccer Tapi kita bisa Buat seri Luar biasa Luar biasa Walaupun Top 100 Tapi Tidak ada apa-apanya Oke guys Mungkin sekian dulu Untuk reaction kali ini Terima kasih Yang sudah klik video ini Dan menonton Sampai habis See you in the next video Assalamualaikum Wb Bye bye Peace love and respect From Indonesia See ya Sub indo by broth3rmax selamat menikmati